Intro Semangat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tahap perubahan dan perkembangan janin Jadi setiap minggu atau setiap bulan janin itu mengalami perubahan dan juga perkembangan Dimana perubahan dan juga perkembangan dari minggu ke minggu atau dari bulan ke bulan itu berbeda-beda Nah kita sebagai seorang calon ibu harus mengerti tentang tahapan perubahan dan juga perkembangan janin Nah tapi sebelumnya saya akan melakukan recalling atau merefresh ulang Apa sih yang dimaksud dengan kehamilan? Nah khususnya pada kehamilan normal Jadi yang dimaksud dengan kehamilan ini adalah peristiwa yang didahului dengan bertemunya sel telur atau ovum Dengan sel sperma dan biasanya berlangsung selama kira-kira 10 bulan atau 40 minggu Yang dihitung dari hari pertama periode menstruasi terakhir atau last menstrual period Nah pada kehamilan itu memiliki beberapa tanda-tanda Dimana untuk tanda-tanda kehamilan itu sendiri dibagi menjadi tiga Yaitu tanda-tanda diduga hamil, tanda-tanda kemungkinan hamil, dan tanda pasti hamil Nah apa sih yang dimaksud dengan tanda-tanda diduga hamil? Ini yaitu ketika seorang calon ibu memiliki tanda-tanda diantaranya yaitu amenore Atau tidak datang height atau terlambat heightnya Kemudian untuk sense symptom fisiknya itu biasanya payudaranya itu menegang Kemudian terjadi konstipasi, terjadi hiperpigmentasi, hipersalivasi, mual muntah di pagi hari Atau biasa disebut dengan morning sickness Dan juga biasanya itu sudah ada tanda-tanda ngidam atau ingin makanan tertentu Nah itu adalah tanda-tanda ketika seorang perempuan diduga hamil Nah lalu apa tanda-tanda ketika seseorang perempuan itu dicurigai atau sepertinya ada kemungkinan untuk hamil Nah tanda-tandanya diantaranya adalah sudah ada pembesaran rahim dan juga perut Lalu pada pemeriksaan sudah dicumpai adanya kantong rahim Kemudian adanya tanda hegar, tanda catwik, kemudian balut temen sudah teraba Kemudian pada reaksi pemeriksaan kehamilan misalnya test fact itu sudah menunjukkan tanda-tanda positif hamil Nah selanjutnya tanda yang ketiga adalah tanda pasti hamil Itu ditandai dengan sudah ada gerakan janin dalam rahim Dan biasanya untuk pemeriksaan USG itu sudah nampak adanya calon rahim seperti itu Kemudian untuk denyut jantung janin juga sudah mulai terdengar Nah itu tadi tanda-tanda kehamilan dimana kita bisa mengklasifikasikan menjadi 3 tahapan Nah selanjutnya kita akan belajar tentang tahap perubahan dan juga perkembangan janin itu sendiri Nah kita mulai pada usia kehamilan 0-4 minggu atau 1 bulan Dimana pada minggu-minggu ini janin sudah memiliki panjang tubuh kurang lebih itu 2 mm Dimana perkembangannya juga biasanya ditandai dengan munculnya cikal bakal otak Kemudian sum-sum tulang juga sudah terbentuk tetapi masih dalam bentuk sederhana Dan biasanya untuk tanda-tanda wajah itu juga sudah terbentuk Nah pada akhir minggu ketiga atau awal minggu keempat biasanya sudah terbentuk ruas-ruas badan atau sumit Sebagai karakteristik pada pertumbuhan di usia periode ini Nah selanjutnya pada usia kehamilan 4-8 minggu Biasanya tanda-tanda yang terjadi adalah jantung janin itu sudah mulai berdetak Dan semua organ sudah mulai terbentuk Selain itu juga muncul tulang-tulang belakang wajah Dan juga mata, kaki, dan tangan juga sudah mulai terbentuk Nah selanjutnya yaitu pada usia 8-12 minggu atau usia 3 bulan Pada saat memasuki minggu-minggu ini Organ-organ tubuh utama janin itu biasanya sudah terbentuk Kepalanya sudah berukuran lebih besar dari badannya Sehingga biasanya sudah dapat menampung otak yang terus-menerus berkembang Dan juga biasanya sudah memiliki dagu, hidung, kelopak mata yang terbentuk dengan jelas Nah itu adalah biasanya tanda-tanda ketika umur 8-12 minggu Nah selanjutnya adalah usia kehamilan 12-16 minggu Dimana pada usia ini paru-paru janin itu sudah mulai berkembang Kemudian detak jantung sudah dapat didengarkan dengan menggunakan ultrasonografi atau USG Kemudian untuk wajah itu sudah dapat menunjukkan ekspresi-ekspresi tertentu Dan juga biasanya rambut-rambut itu sudah mulai tumbuh pada tubuh-tubuh janin tersebut Nah selanjutnya itu pada usia 16-20 minggu Biasanya janin sudah mulai bereaksi terhadap suara ibunya Akar-akan gigi tetap biasanya sudah muncul Nah tubuhnya itu juga biasanya sudah ditumbuhi dengan rambut halus yang disebut dengan lanugo Janin juga sudah bisa menghisap jempol dan bereaksi terhadap suara ibunya Maka pada usia kehamilan 16-20 minggu Disarankan untuk ibu itu berkomunikasi dengan janinnya Karena disini si janin ini sudah bisa mendengar apa yang dibicarakan oleh si ibu tersebut Nah selain itu juga biasanya ujung-ujung indera pengecap itu sudah mulai berkembang Dan sudah bisa membedakan antara rasa manis dan juga pahit Nah selanjutnya pada tahap perkembangan 20-24 minggu Biasanya janin ini sudah mulai tubuhnya itu sudah mulai membesar Dan sudah mulai ada proporsional antara bagian-bagian janinnya Misalnya antara tubuh dengan kepala, tangan dan lain sebagainya Nah pada usia ini juga alat kelamin sudah mulai terbentuk Cuping hidung sudah mulai terbuka dan biasanya sudah mulai melakukan gerakan pernafasan Kemudian pusat-pusat tulangnya pun sudah mulai mengeras Nah selain itu biasanya pada usia ini janin itu sudah pada waktu-waktu tertentu sudah ada ritme untuk melakukan tidur Nah itu tadi usia 20-24 minggu Selanjutnya adalah usia 24-28 minggu Dimana pada perkembangan ini untuk lemak pada kulit janin itu sudah mulai tertumpuk Sedangkan untuk kulit di kepalanya untuk rambut itu sudah mulai tumbuh Nah kelopak matanya juga biasanya sudah mulai membuka dan otaknya pada usia kehamilan ini sudah mulai aktif Nah janin juga dapat mendengar baik suara dari dalam maupun dari luar lingkungan Janin juga dapat mengenali suara ibunya dan ditak jantungnya biasanya bertambah cepat ketika ibunya itu sedang berbicara Nah selain itu pada usia kehamilan 28-36 minggu Pada perkembangan ini walaupun gerakannya itu sudah mulai terbatas karena beratnya yang semakin bertambah Namun biasanya matanya itu sudah mulai berkedip dan bisa melihat cahaya melalui diding perat ibunya Nah kepalanya juga sudah mulai mengarah ke bawah dan paru-parunya juga sudah berkembang tetapi masih belum sempurna Nah selanjutnya pada usia 38 minggu atau di mana usia ini adalah ketika janin sudah mulai siap untuk keluar dari dunia yang sesungguhnya Ciri-cirinya adalah biasanya kepalanya sudah mulai berada pada rongga panggul ya karena sudah siap untuk melakukan persalinan Nah selain itu janin juga sering kerap berlatih bernafas menghisap dan juga menelan Nah untuk rambut-rambut halus di sekujur tubuhnya itu biasanya sudah mulai menghilang pada usia 38 minggu ini dan biasanya ususnya itu sudah berisi mekonium-mekonium-mekonium tersebut Nah itu tadi adalah perkembangan usia janin dari 0 minggu sampai 38 minggu Dimana ini sangat penting sekali ya untuk diketahui seorang calon ibu karena disini kita bisa memaksimalkan rangsangan-rangsangan yang kita harus berikan kepada calon bayi tersebut agar ketika nanti sudah melahirkan itu memiliki janin yang tumbuh dengan sempurna dan apa yang kita inginkan Nah sekian untuk materi kali ini semoga bermanfaat terutama bagi calon-calon ibu atau bagi perempuan-perempuan yang sedang hamil Nah terima kasih semangat pagi Terima kasih telah menonton